Al-Fatihah Dari kitab Al-Muyassaru Fi Ilmin Ahwi Dan kita akan Melanjutkan pembacaan Terkait materi Tentang Ataf Halaman 82 Kita lanjutkan ya Wakama yu'bafu Sebagaimana diatafkan Al-ismu, isim, alal ismi Atas isim yang lain Sebagaimana contoh-contoh di atas Isim, ma'ataf kepada isim Ma'ataf dan ma'ataf Alainya berupa isim Wakazalika, kazalika Demikian juga, yu'bafu Bisa diatafkan al-fi'lu Fi'il, alal fi'li Fi'il atas fi'il Mislu' Jika mereka Jika kalian beriman Watas taquq Dan kalian bertakwa Yu'tikum ujurakum Allah akan memberikan kepada kalian Pahala-pahala kalian Di sini Di sini In, tu'minu Tu'minu Di sini Fi'il yang majusum Karena adanya Amil jazum in Ya, harfu syarupin Yang menjazumkan Watas taquq Tat taquq Di sini juga menjadi jazum Karena ma'ataf kepada Fi'il mu'barat yang majusum Ya Asal katanya kan Tu'minu Udah sama Tat taqu Tapi karena In, tu'minu Ada in Di awalnya Huruf syarat Jadi pembahasan tentang Jumlah syarat Sudah berlalu Pembahasannya Bagi antar Yang Belajar Kita terahim Sudah dijelaskan Di Tingkat pemantapan Di ilmu Yasar ini Di bagian Apa namanya Amil jazum Pembahasan tentang Fi'il mu'barat yang majusum Watat taqu Tat taqu Na'asal niya Tapi karena dia ma'ataf kepada Tu'minu Fi'il mu'barat yang majusum Maka dia menjadi Majusum Kemudian Al-Islamu Islam itu adalah An-tajhada Engkau bersaksi An-la ilaha Inna allahu Bawasanya Tidak ilah Tersendahan Yang berhak Untuk di Ibadahi Dengan benar Melainkan Allah Wa anna muhammadan Wawasanya Nabi Muhammad Rasulullah Adalah Utusan Allah Wa tuqima Salata Dan kau Menegahkan salat Wa tuhtiyas zakata Dan menunaikan Zakat Wa tasluma Ramadana Dan kau berkuasa Di bulan Ramadhan Wa tahujjal Bayta Dan kau Berhaji ke Baytullah Di sini Tersendahan Dia mensub Karena adanya huruf An Amil Nasub Tersendahan Kemudian Tuqima Menjadi mansub Juga Karena dia Ma'atub kepada Tersendahan Ma'atub kepada Fi'il Mudara Yang mansub Tersendahan 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 Jadi Ma'atub itu Bisa berlaku Kepada Isim Dan juga Bisa berlaku Kepada Fi'il Tapi yang Terpenting Ketika kita Membahas tentang Ma'atub Atauf Yang terpenting Bagi kita Adalah Menghafal Huruf-huruf Ma'atub Supaya kita Bisa Mengenali Keberadaan Ma'atub Dalam Sebuah Kalimat Jadi Saya tugaskan Untuk menghafalkan Huruf-huruf Ma'atub Yang ada di sini Sebelum nanti Kita belajar Ketingkatan Yang lebih Lebih tinggi Ya Barangkali Ini Pembahasan Tengah Ataf Yang bisa kita Kaji Semoga Bermanfaat Allahu'ala Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Bermanfaat